Halo teman-teman semua, welcome back to our channel Barjel Family disini. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng biar teman-teman bisa dapat pemberitahuan kalau ada video baru di channel kita dan juga channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Terima kasih Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua hari ini? Ini Angela berharap teman-teman semua dalam keadaan yang suka cita sehat selalu. Nah hari ini Angela akan masak makanan Perancis buat suami Angela seperti biasa jadwal. Angela selalu seleng-seleng kalau tiap hari sudah makan makanan Asia minimal dalam satu minggu Angela harus masak makanan Perancis ya. Jadi Angela akan masak hari ini adalah ayam saus jamur. Dan karena Angela tidak ada jamur yang segar, yang Angela temukan di supermarket, Angela pakai jamur yang sudah ada di ini seperti ini, kaleng. Oke, dan seperti apa? Ikuti kami ya teman-teman. Angela masak makanan Perancis. Setelah itu kita akan jalan-jalan ke Link Complex, apa teman-teman. So teman-teman Angela bakal, aduh bagaimana ini rendah sekali nih. Ini, haha, Angela akan buat ayam dua besar seperti ini. Satunya buat Antoni, satunya buat saya. Tapi sepertinya kurang lengkap nih teman-teman. Oke teman-teman, saya akan pakai ayam seperti ini. Dan dimana pisaunya lagi. Oke, dan saya akan potong-potong ini ayam teman-teman. Wuh! Teman-teman jangan lihat ini make-up yang begini ya teman-teman. Di balik ini make-up saya baru habis ngebabu. Teman-teman ngebabu saya punya apartemen karena kita bakalan pergi apa? Kita bakalan pergi ke liburan dengan manam mertua ya. So saya hanya feel seperti ini tapi tidak sampai putus ya teman-teman. Saya tidak tahu itu lalu teman-teman. Halo Tuhan. Hidup-hidup. Selanjutnya karena saya tidak ada jeruk nipis teman-teman. Saya akan pakai sedikit cuka apel untuk kasih hilang ini. Ayam punya bau anis. Beberapa saya tidak mempunyai jeruk nipis teman-teman. Atau saya tidak mempunyai jeruk nipis teman-teman. Dan saya akan kasih bumbu dia. Merica dan segala macam. Seperti ini. Dan saya akan microwave pertama dia. Kasih matang dulu. Microwave cuma dia. Kasih matang di tengah saja. Saya malah sama-sama. Setelah itu baru saya panggang ya. Biar dia cepat matang. 5 menit? 5 menit. Dan ini ayam yang baru saya keluarkan dari microwave teman-teman. Dan saya akan buat saus jamurnya teman-teman. Ini cuma sedikit sekali bau putih dan bau bombay. Dan saya akan pakai krim. Dan disini saya sudah ada jamur. Soalnya tidak ada jamur yang segar ya teman-teman. Karena saya cari di supermarket tidak ada. So biarlah kita pakai jamur-jamuran. Jamurnya banyak. Saya suka makan jamur teman-teman. Ini sangat cekat ya. Biarkan di atas kecil saja seperti itu. And then tambahkan sedikit margarin. And then time to... Aruh, saya belum taruh margarin. Saya sudah mau panggang di barang. Injela, injela. Tidak lama kamu dipecat. Ini jadi istri orang saya. Oh, ho. Oh, ho. Tidak sedikit kecil. Dan saya pakai sedikit susu sayur Dan saya pakai krim Kayaknya sudah masak dari microwave ya teman-teman Tapi saya cuma mau kasih kecoklatan kulitnya saja ya Wuhh teman-teman Black peppernya masuk Sedikit saja Kemudian teman-teman Terakhir saus apa Saus ini saya kasih 1 sendok teh maizena ya teman-teman Campur dulu ke air Seperti ini baru ditambah Oke Nanti koreksi rasa ya teman-teman Biasa mereka potong bawang bombaynya kecil-kecil ya Tapi saya suka makan bawang bombaynya ya begitu teman-teman Agak berasa Kemudian garam Garamnya sedikit saja teman-teman Saya pindah saja ke kontor yang satu karena saya mau fokus Ia Ia selamat menikmati setrawas jamurnya ayamnya hampir masak ini kita harus di api kecil biar memastikan ayamnya benar-benar masak oke teman-teman ayamnya sudah matang dan saya akan sajikan ya oke makanan Prancis teman-teman aduh hai ribetnya tidak boleh banyak garan oke 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 selamat menikmati selamat menikmati brownie buat kita bertiga sambil kita nonton saya akan buat popcorn oke teman-teman ikuti saya buat brownie ya buat si bule milan saya mau pergi masak sepertinya ini kompor lihat saya punya muka dia takut teman-teman kenapa saya bilang dia takut karena dia lihat saya punya rambut break saya mau tanya pendapat teman-teman apakah saya harus pakai kesel untuk meluruskan rambut saya rebonding atau saya akan membiarkan rambut saya seperti ini teman-teman oke saya akan pakai kacamata seperti ini biar saya tampil stylish di depan dapur saya oke teman-teman saya sudah punya terigu di sini terigu dalam bahasa Perancis is farin farin de ble and then soda kue teman-teman and then susu bubuk and then vanili ekstra karena saya tidak punya rambut and then chocolate powder and then gula pasir and then one butter egg teman-teman 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 lihat itu siapa di sana yang lagi tiru di sana si Captain America dengan kakinya yang kelayang-layang teman-teman oke let's go to make kalau pertama oh nanti saya pakai mentega ya teman-teman kita akan membuat brownie dengan satu butir tepung and then ini adalah susu bubuk pau teman-teman oh ini terakhir terakhir ya oh ini telur where you go telur and then cocok saja nih telur satu buah oh saya punya putih telur teman-teman saya tambah sedikit putih telur dari sini yang ini putih telur dari kemarin yang waktu saya buat apa ya kalau tidak saya saya lupa saya buat apa ya waktu kemarin oh waktu saya buat terakhir ini teman-teman ekler prancis oke cocok sampai seperti itu dan terigu masuk teman-teman tiga empat lima aduk kemudian saya langsung masukkan susu bubuk oke dan saya langsung masukkan tepung coklat lalu ini tepung coklat saya detik-detik terakhir teman-teman saya akan melakukan semuanya selamat menikmati selamat menikmati jika Terima kasih telah menonton 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 Antony kalau menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton